Wakil Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, bakal berhadapan dengan DPP-PDIP, usai mendamping Menhad sekaligus Ketua Umum Partai Gerinra Prabowo Subianto di Solo, Jumat 19 Mei 2023 malam. Pertama tersebut juga dihadiri relawan Jokowi yang kemudian mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selang satu hari, Gibran langsung mendapat telpon dari DPP untuk menghadap ke Jakarta, mempertanggungjawabkan langkah politiknya itu. Gibran mengaku mendapat telpon dari Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto yang memanggilnya ke Jakarta, Senin 22 Mei 2023 ini. Gibran pun berkilah pertemuan dirinya dengan Prabowo hanya untuk menemani makan malam. Untuk urusan pencapresan, kata Gibran, ia tidak ikut campur. Lebih lanjut, Gibran mengatakan relawan Jokowi yang pro ke Ganjar-Pranowo di pemilu 2024 lebih banyak. Dirinya pun mengaku bisa mendatangkan lebih banyak relawan pro Ganjar daripada yang datang mendukung Prabowo. Sebelumnya Prabowo mendapat dukungan dari relawan Jokowi dan Gibran. Dukungan itu didapat setelah Prabowo bertemu dengan Gibran dan sejumlah relawan pendukung Jokowi dan Gibran di angkeringan Omah Semar Solo. Dalam pertemuan yang difasilitasi putra sulung Jokowi itu, relawan Jokowi mendeklarasikan diri memberikan dukungan mereka di Pilpres 2024 untuk Prabowo. Juru bicara relawan Jokowi dalam pertemuan itu, Kuat Hermawan Santoso mengungkapkan sikap dan komitmen Prabowo yang pro Jokowi yang tidak pernah berubah-ubah sampai detik ini. Tidak hanya sampai di situ, Kuat juga menyebut bahwa ini merupakan sikap dan dukungan terhadap Prabowo tanpa dinaungi partai politik manapun.